Intro Halo pemirsa Alpiruni ID, kembali lagi di channel Alpiruni ID Tron kamikaze Zala Lancek, kembali menunjukkan aksinya di Medan Laga Kali ini, yang menjadi korbannya adalah salah satu howitzer kebanggaan Perancis yang diberikan kepada Ukraina Yaitu, howitzer kaisar Pada video bisa anda lihat, bagaimana tron intai Rusia sudah mendeteksi posisi dari howitzer kaisar Ukraina Ancang-ancang untuk menghantam kaisar pun dilakukan oleh Zala Lancek Dan kemudian, Lancek dengan sangat presisi menghantam howitzer yang sangat mobile itu Terlihat kru kaisar itu berlarian sesaat setelah Zala Lancek menghantamnya Dan dengan hantaman seperti itu, sudah cukup untuk membuat kaisar tak bisa dioperasikan lagi di Medan Laga Dan kemudian pada video yang kedua, lagi-lagi, howitzer kebanggaan Amerika Yaitu M777 menjadi target empuk dari Zala Lancek Dari ketinggian yang lumayan tinggi, Zala Lancek menghantam M777 Ukraina itu dalam posisi hampir vertikal Dan akhirnya, M777 itu harus pensiun dari tugasnya di Medan Laga Di awal M777 tampil di Medan Laga, howitzer ini seakan menjadi sang pengubah permainan Apalagi jika dibadukan dengan amunisi Excalibur Tapi kini, setelah Zala Lancek turun di Medan Laga M777 seakan menjadi target empuk yang mudah untuk dihancurkan Dan ada satu pengubah permainan lainnya yang masih belum bisa dijinakkan oleh Rusia Yaitu MLRS Himmars Kita tunggu saja episode-episode selanjutnya Terima kasih telah menonton!